Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Apa kabarnya teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel youtube Qaturunada Learning Center Sebuah channel yang membahas semua tentang Al-Quran dan bahasa Arab Pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan memulai sebuah program baru yang Bi'idhnillah bisa membantu teman-teman semua Yang ingin mempelajari bahasa Arab lebih dalam lagi Yaitu program yang membahas tentang uslub kalimat dalam bahasa Arab Sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman Teman-teman tahu enggak apa itu uslub Dan apa yang dimaksud dengan uslub Simpelnya uslub adalah Cara yang digunakan oleh seseorang Untuk mengungkapkan sesuatu yang ada dalam hatinya Menjadi sebuah ungkapan kalimat dalam bahasa Arab Nah ini definisi simpelnya Jadi terkadang ada seseorang yang sudah belajar bahasa Arab Tapi untuk mengungkapkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab Kok rasanya susah ya Paham maksudnya Tapi gimana cara mengungkapinya Nah inilah sebenarnya inti dari pembahasan uslub Ya jadi melalui program ini Insya Allah kita akan belajar bareng-bareng Tentang cara mengungkapkan suatu kalimat Dan menyusunnya dalam bahasa Arab Ya sebagai informasi saja Bahwa materi uslub yang akan saya sampaikan disini Kebanyakannya bersumber dari Status Facebook Al-Ustadz Dr. Nasaruddin Idris Jauhar M.E.D. Hafidullah Baik teman-teman semuanya Tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas uslub yang pertama Uslub yang pertama Dengar-dengar Ya teman-teman seringkan mendengar ungkapan ini dalam bahasa Indonesia Dengar-dengar Ya misalnya Seperti ini Dengar-dengar kamu udah nikah Nah bagaimana cara Kita mengungkapkan ungkapan ini dalam bahasa Arab Ya saya kasih rumusnya terlebih dahulu ya teman-teman ya Jadi untuk mengungkapkan ungkapan dengar-dengar dalam bahasa Arab Maka kita bisa gunakan kalimat Maka kita bisa gunakan kalimat balagoni Ya tapi setelahnya Harus ditambahkan huruf anna Ya contohnya kalimat yang tadi Dengar-dengar kamu sudah nikah Ya kita bisa ungkapkan kalimat ini dalam bahasa Arab dengan ungkapan seperti ini Balagoni Balagoni Anna ka tazawajta Ya balagoni Anna ka tazawajta Balagoni artinya Dengar-dengar Ya annaka Kamu Ya kamu laki-laki Ya tazawajta Sudah menikah Nah kalau buat perempuan tinggal diubah domirnya menjadi annaki Ya balagoni Annaki tazawajta Nah tadinya tazawajta diubah menjadi tazawajti Sebagaimana domir anta diubah menjadi anti Gitu ya Balagoni Annaki tazawajti Dengar-dengar kamu perempuan Ya Dengar-dengar kamu perempuan Tazawajti Sudah menikah Ya paham ya teman-teman ya Baik contoh kalimat yang lain Dengar-dengar kamu nikah lagi Nah ini khusus buat laki-laki ya Nggak bisa buat perempuan Bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat ini dalam bahasa Arab Ya apa bahasa Arabnya Ya bahasa Arabnya seperti ini teman-teman Balagoni Annaka ta'adatta Ya balagoni Annaka ta'adatta Balagoni dengar-dengar Ya annaka kamu Kamu laki-laki ta'adatta Nikah lagi Ya Baik contoh kalimat yang lain Dengar-dengar dia tinggal di kota ini Ya dia perempuan ya Dengar-dengar dia perempuan ya Tinggal di kota ini Bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat ini dalam bahasa Arab Ya apa bahasa Arabnya Bahasa Arabnya seperti ini Balagoni Annaka ta'adatta Bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat ini dalam bahasa Arabnya Bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat ini dalam bahasa Arabnya Madinah Ya kalau untuk laki-laki Ya dengar-dengar dia Dia laki-laki misalnya tinggal di kota ini Maka kata annahanya diubah menjadi annahu Ya dan kata tas kunu diubah menjadi yaskunu Sehingga kalimatnya menjadi seperti ini Balagoni Balagoni annahu yaskunu Fi hadihil madinah Ya balagoni annahu yaskunu Fi hadihil madinah Balagoni dengar-dengar Annahu dia Dia laki-laki Yaskunu tinggal Fi hadihil madinah Di kota ini Ya paham ya teman-teman ya Satu lagi deh Ya satu contoh lagi Dengar-dengar Dosennya gak masuk hari ini Ya bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat ini dalam bahasa Arab Ya bahasa Arabnya seperti ini teman-teman Balagoni Annal ustazah yaghibul yaub Balagoni dengar-dengar Annal ustazah Ya dosennya Ingat ya Setelah balagoni Mesti ada Kata anna Ya balagoni anna Balagoni annal ustazah yaghibul yaum Dengar-dengar Ustadznya itu Yaghib Atau dosennya itu Yaghibu Tidak hadir Ya gak masuk Al-yauma hari ini Ya Seperti itu cara mengungkapkan kalimatnya dalam bahasa Arab Paham ya teman-teman ya Oke biar lebih mantap lagi kita ulangi kembali contoh yang tadi ya Masih ingat kan teman-teman Dengar-dengar kamu udah nikah Apa bahasa Arabnya? Ya Balagoni annaki tazawajdi Ya Oke contoh yang kedua Dengar-dengar kamu nikah lagi Apa bahasa Arabnya? Balagoni annaka ta'adadta Balagoni annaka ta'adadta Dengar-dengar Dia tinggal di kota ini Ya Dia perempuan Ya dengar-dengar Dia tinggal di kota ini Apa bahasa Arabnya? Balagoni annaha tazkunu fi hadihil madinah Ya Balagoni annaha tazkunu fi hadihil madinah Kalau dianya laki-laki Balagoni annahu yaskunu fi hadihil madinah Ya Contoh lain Yang keberapa tuh ya Yang keempat Dengar-dengar dosennya gak masuk hari ini Apa bahasa Arabnya? Ya Balagoni annal ustada ya'adibul yaum Ya Baik Sudah paham ya teman-teman semuanya Bagaimana cara mengungkapkan ungkapan dengar-dengar dalam bahasa Arab Nah Supaya kita gak cepat lupa Maka kita harus sering berlatih Ya Berlatih Mengungkapkan kalimat semisal Ya Menggunakan bahasa Arab Ya baik disini Saya mau mengajak teman-teman untuk Sama-sama berlatih ya Ya silahkan teman-teman perhatikan kalimat berikut ini Kemudian coba teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan uslub yang tadi kita bahas Ya supaya teman-teman mudah dalam menerjemahkannya dan tidak terkendala di kosa kata Maka disini saya sertakan kosa katanya di dalam kotak ya Ya terutama buat teman-teman yang baru belajar bahasa Arab nih Ya baik perhatikan kalimatnya Dengar-dengar kamu sakit Ya ini kalimat pertama Dengar-dengar kamu sakit kamu laki-laki Ya oke kemudian yang kedua Dengar-dengar kamu perawat di rumah sakit ini Dengar-dengar kamu perawat di rumah sakit ini Kamu perempuan Ya baik kemudian kalimat ketiga Dengar-dengar dia siswa baru Ya dengar-dengar dia siswa baru Baik untuk kosa katanya Untuk kosa kata yang ada di dalam kalimat ini Sakit bahasa Arabnya marid Ya kemudian perawat Perawat perempuan bahasa Arab Bahasa Arabnya adalah mumar ridoh Mumar ridoh Di Di itu tadi sudah ya Fi artinya dalam bahasa Arab Kemudian rumah sakit Al-mustashfa Kemudian siswa Tolibun Kemudian baru jadi Baru artinya jadi Baik silahkan teman-teman Terjemahkan kalimat Di atas Kedalam bahasa Arab Dengan uslup yang benar Ya videonya Boleh di pause terlebih dahulu Ya setelah itu Kita coba cek Barang-barang jawaban teman-teman semuanya Kira-kira ada yang salah atau tidak Silahkan dikerjakan Dan videonya di pause terlebih dahulu Oke untuk kalimat pertama Dengar-dengar kamu sakit Bahasa Arabnya adalah Balagoni Annaka marid Ya balagoni Annaka marid Baik kalimat yang kedua Dengar-dengar kamu perawat Di rumah sakit ini Ya dengar-dengar Kamu perawat di rumah sakit ini Kamu perempuan ya Bahasa Arabnya adalah Kalimat yang ketiga Dengar-dengar dia siswa baru Ya dengar-dengar dia siswa baru Bahasa Arabnya adalah Balagoni Annahu talibun jadid Ya balagoni Annahu talibun jadid Gimana teman-teman Jawabannya benar semua ya Insya Allah benar semuanya Ya kalau ada yang masih salah Silahkan diperbaiki Baik mungkin sampai disini dulu ya teman-teman Jika ada yang kurang dipahami Teman-teman boleh bertanya di kolom komentar Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya Dengan uslub yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih